Anda masih bersama saya Farah Bumtasi seputar Banu Raya Malam Pemisah Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memeriksa ruangan Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwakarniwa pagi tadi. Penggeledahan dilakukan setelah Iwakarniwa ditetapkan sebagai tersangka kasus suap Mekarta pada tanggal Senin. Maksud kami tanggal 29 Juli 2019. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggeledah ruangan Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwakarniwa Rabu pagi. Sejumlah aparatur sipil negara dilibatkan untuk mempermudah mencari bukti yang dibutuhkan. Menurut Asisten Daerah Tiga Administrasi Sekretaris Daerah Jawa Barat, Dudi Sudrajat, setidaknya ada delapan petugas KPK yang menggeledah ruangan tersebut. Pemeriksaan dimulai dari sekitar jam 9 Rabu pagi. Sebelumnya, Senin 29 Juli 2019 Iwakarniwa ditetapkan sebagai tersangka atas kasus suap Mekarta oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Iwakarniwa dianggap ikut serta mempermudah izin proyek Mekarta dan mendapat uang suap setidaknya 900 juta hingga 1 miliar rupiah. Pemeriksaan berlangsung hingga setidaknya pukul 14 lebih 30 menit Rabu sore. Petugas KPK keluar dari ruangan Sekda, Jawa Barat dengan membawa dua koper.